Selamat sahabat. Juga selamat sahabat untuk sahabat-sahabat lain yang sekarang sama-sama seperti kami ada di tempat ini, masih dalam suasana berbakti di rumah. Senang sekali boleh dapat kesempatan untuk berbakti bersama-sama dengan Jumat Tuhan Jumat Taman Harapan Jakarta. Terima kasih Pendeta Glenn Matinas, terima kasih Pendeta Reni Suling, dan juga terima kasih Komite Jumat yang sahabat ini telah mempercayakan penyampaian firman Tuhan khususnya kepada Jumat Taman Harapan di Jakarta kepada kami yang sekarang ada di Mapanget Manado. di Manado sekarang hujan. Saya mintakan anak saya untuk tutup pintu supaya tidak terlalu terdengar suaranya ke dalam. Saya harap dengan pertolongan Tuhan, kiranya suasana kehikmatan, perbaktian sahabat yang kita laksanakan dari rumah masing-masing dengan penuh rasa hormat, akan tetap membawa sukacita dan berkat bagi Jumat sekalian. Sama seperti kami di Manado saat ini, kita sedang dalam masa-masa berdoa di rumah, memuji Tuhan dari rumah, belajar Alkitab dari rumah, menerima tuntunan firman Tuhan dari rumah, saling mendoakan satu dengan yang lain dari rumah, melayani dari rumah, mengembalikan perpuluhan, dan memberikan persembahan dari rumah, dan diberkati di rumah. Untuk beberapa menit ke depan ini, kita akan melihat beberapa hal yang kita boleh serap dari kebenaran firman Tuhan. memang kita sekarang sedang di dalam masa-masa yang harus dikarantina di rumah. Tidak. Kalaupun keluar, kita berusaha sedapat mungkin hanya yang sangat perlu saja kita keluar rumah. Tapi walaupun kita lebih banyak di rumah, mungkin saya berpikir, justru kita ada waktu untuk lebih banyak mendapatkan informasi-informasi. Karena pada waktu di rumah, saya perkirakan, itu handphone justru on terus di tangan. Berita dari internet A, internet B, kita lihat semuanya. Tidak terjauh berbeda juga dengan tempat-tempat Tuhan di tempat yang lain. Dan salah satu yang saya lihat adalah ada satu gambar yang menggambarkan mengenai dunia kita sekarang ini. Yang dimaksudkan dengan gambar yang menggambarkan dunia kita sekarang ini adalah satu gambar bola dunia yang tergambar dengan indah sekali. Keindahan bola dunia ini sangat menonjol. Tetapi bola dunia ini sedang menggunakan master. Ya. Tapi ini cukup menggambarkan agar keadaan dunia kita sekarang ini. Dunia sejak dimasuki oleh apa yang kita kenal dengan COVID-19 ini telah merubah banyak gaya, banyak cara yang ada di dunia ini. Apa yang kita sebut dengan COVID-19 ini yang kita tahu mulai dari Wuhan, kemudian menyebar ke banyak tempat, menyebar ke hampir seluruh wilayah di dunia ini, telah merubah dan menyusahkan banyak orang. Bahkan telah mendukakan banyak orang. Ada banyak usaha yang berjalan sekarang untuk memutus rantai yang bisa dijanggiti oleh virus ini. tempat tempat di mana saya bertugas sekarang, Jemaat Rumah Sakit Atpen Menado, di mana hampir seluruh dari jemaat saya adalah perawat, dokter, atau paling tidak mereka yang bekerja di rumah sakit Atpen Menado. Saya melihat bagaimana mereka dalam kesehariannya bekerja dengan harus menggunakan alat pelindung diri dari atas sampai ke hujung di bawah. Mereka harus gunakan alat-alat pelindung sebagai juga usaha untuk memutus akan rantai yang bisa dijanggiti oleh virus ini. Pemerintah menggunakan segala cara untuk boleh memutus rantai yang bisa dijanggiti oleh virus ini. Bahkan masyarakat diminta untuk membiasakan diri untuk boleh secara teratur mencuci tangan. Dan itu pun bukan asal cuci tangan, tetapi ada tahapannya yang menjadi cara mencuci tangan yang baik. Bahkan sampai ada satu teman saya yang dengan bergurau mengatakan aduh tapi tangan soal lebih putih ini. Karena sudah lebih sering cuci tangan. apa yang diperintahkan diarahkan oleh Presiden Indonesia Joko Widodo untuk mulai bekerja dari rumah, mulai belajar dari rumah, dan juga beribadah dari rumah, itu diteruskan kepada provinsi-provinsi, termasuk provinsi Sulawesi Utara. Di mana saya berada sekarang. Bapak Gubernur oleh Dondo Kambing melakukan hal yang sama, arahan yang sama. seruan yang sama, belajar dari rumah, bekerja dari rumah, dan beribadah dari rumah. Hal yang sama diteruskan oleh wali kota yang di mana tempat saya berada sekarang. Wali kota Menado. Memberikan arahan yang sama agar kita mulai untuk mendisiplin diri, bekerja dari rumah, belajar dari rumah, dan juga beribadah dari rumah. Hal ini sejalan dengan apa yang Petua Gereja Masehat Ketujuh Sedunia katakan. Pendeta Ted Wilson juga memberikan arahan yang sama. Ikuti petunjuk pemerintah. Ikuti petunjuk ahli-ahli tenaga-tenaga kesehatan yang ada di tempat kalian berada. Sehingga telah beberapa sahabat kita berbakti seperti ini. Gereja kita tidak membuka pintunya. Tidak membuka gedung pintu gedungnya. Gereja membuka pelayanan-pelayanan baru. Salah satu diantaranya adalah perbaktian-perbaktian secara online seperti ini. Sudara, Bapak-Ibu sekalian Jumat Tuhan yang dikasih Tuhan. Ada satu ayat yang banyak kali muncul dalam saat-saat seperti ini. Paling tidak dalam beberapa minggu terakhir ini. Ayat yang saya maksudkan adalah Masmur 91 ayat 3. Dalam Masmur 91 ayatnya yang ketiga disana dikatakan seperti ini. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung dari penyakit sampar yang busuk. Sungguh dialah itu dialah ini menggunakan huruf D besar. Berarti sungguh Allah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung dari penyakit sampar yang busuk. Dari penyakit sampar yang busuk. Cukup jelas bagi kita bahwa ayat ini memberikan kepastian kepada kita bahwa kita tidak ditinggalkan sendirian. Bahwa kita memiliki kepastian ada perlindungan dari kalik semesta alam untuk kita sekalian. Tetapi saya tidak berpikir bahwa kita semua yakin dengan ayat ini. Bahwa Tuhan melindungi kita. tetapi saya tidak berpikir bahwa ayat ini mengarahkan kita untuk seperti yang orang menado katakan sorasa frey. Lalu kita berleha-leha santai. Tuhan akan lindungi. Aman. Tuhan akan lindungi. lalu kita kembali kepada kehidupan kita yang seperti dulu-dulu. Asitoh Tuhan akan lindungi. Saudara-saudara kita tidak bisa berpandangan seperti itu. Walaupun jaminan Tuhan jelas katakan Tuhan akan menolong menjaga kita dari penyakit sampar yang busuk. Kita tidak bisa berpikir yang saya katakan tadi soh rasa frey tadi. Karena di dalam 2 Timotius Faksel 3 ayatnya yang pertama di dalam 2 Timotius Fakselnya yang ketiga ayatnya yang pertama di sana dikatakan ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Oh jelas di sini bahwa Alkitab memberikan keterangan bahwa pada hari-hari terakhir. Yang mana hari-hari terakhir ini? Akhir saman. Mendekati kedatangan Tuhan. Akan datang masa yang sukar. Jadi Alkitab tidak katakan bahwa dunia ini akan lebih lama akan semakin nyaman. Alkitab tidak katakan bahwa dunia ini akan semakin lama akan semakin menyenangkan yang kita hadapi. Tetapi 2 Timotius 3 ayatnya yang pertama katakan ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Inilah yang akan kita hadapi. Dan ini yang sementara kita hadapi. Kesukaran. Sejalan dengan itu senada dengan itu salah satu buku yang ditulis oleh Nyonya White Testimonies for the Church Jilid 9 halaman 43 menuliskan seperti ini. Testimonies for the Church Jilid 9 halaman 43 Kita berada di ambang saat kesulitan dan kebingungan yang jarang dibayangkan ada di depan kita. Nyonya White juga katakan bahwa kita di akhir zaman ini menghadapi atau berada di ambang saat kesulitan dan kebingungan yang jarang dihadapi. Jarang dibayangkan oleh orang banyak. Lukas 21 ayatnya yang ke-11 disana ditulis seperti ini dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar lagi akan ada penyakit sampar penyakit berjangkit dan kelaparan dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Lukas 21 ayatnya ke-11 juga sama seperti ayat sebelumnya sama seperti tulisan Yonyo Waib mengatakan bahwa mendekati kedatangan Tuhan akan terjadi gempa bumi dan juga akan terjadi penyakit 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 yang berjangkit kepada banyak orang dan tanda-tanda dahsyat lain dari langit. Kemudian menggambarkan situasi seperti ini situasi mendekati kedatangan Tuhan Yonyo Waib berbicara dalam buku The Great menuliskan dalam buku The Great Kultursi halaman 589 saat berbicara mengenai tanda-tanda air salat dituliskan seperti ini setan menggunakan kekuatannya dia menyapu panen yang matang dan kelaparan dan kesusahan mengikuti kalimat yang penting di bawah sekarang dia menempatkan he imparts dia menempatkan keudara noda yang mematikan ribuan oleh sampar penyakit penyakit ini akan semakin sering dan menjadi bencana jelas nyonya waib katakan setan menggunakan kekuatannya dia menyapu panen yang matang dan kelaparan dan kesusahan mengikuti dia menempatkan dia memasukkan he imparts ke udara noda yang mematikan tanpa saya berbicara lebih panjang dengan putipan ini saya pikir kita bisa memahami apa yang dimaksudkan apa yang diamarkan oleh nyonya waib mengenai hari yang akan datang karena ada racun yang dimasukkan di udara ya tentu ini bukan sulap yang langsung ada racun di udara tetapi tahapannya kita tahu bersama apalagi kita ini sebagai orang Advent sebagai anggota gereja Masehi Advent hari ketujuh kita perlu untuk melihat situasi ini dengan bijak kita yang menempatkan kata Advent yang artinya adalah menunggu kedatangan Tuhan di tengah-tengah nama gereja kita kita perlu untuk menyikapi akan situasi yang kita hadapi sekarang ini dengan tepat satu hal yang saya ingin katakan situasi yang diizinkan Tuhan untuk kita hadapi seperti ini tentu bukan karena Tuhan mau menakut-nakuti kita tentu bukan karena Tuhan mau membuat kita panik situasi yang seperti ini diizinkan Tuhan adalah untuk membuat kita justru lebih terarahkan untuk membuat kita menyadari dimana kita sekarang atau di waktu apa kita sekarang hidup sekarang ini mendekati kedatangan karena di dalam Matthew Fatsal yang ke-24 karena di dalam Matthew Fatsal 24 ayat 32 dan 33 disana dituliskan tariklah pelajaran dari pohon arah apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat dan ikianlah pula jikalau kamu melihat semuanya ini ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat sudah diambang Alkitab tidak menyarankan kita untuk bersikap acu tak acu Alkitab tidak menyarankan untuk kita bersikap biasa saja terhadap tanda-tanda petunjuk-petunjuk yang semakin lama semakin jelas ada di hadapan dan saya percaya kita masih percaya dengan ayat ini Matis 24 ayat 32 sampai 33 Matis 24 ayatnya yang ke-42 yang jadi ayat tema tadi karena itu berjaga jagalah karena itu karena apa karena kita ditunjukkan bahwa kita ada hidup di waktu yang seperti ini saya tidak katakan bahwa akan berakhir tanggal sekian tetapi semakin jelas bahwa kita mendekati waktu dimana Tuhan akan datang karena petunjuknya semakin jelas seperti yang kita baca itu sebabnya Matis 24 ayat 42 katakan karena itu berjaga jagalah ada hal penting yang perlu kita perhatikan dari bagian ini dari ayat ini maksud saya ayat ini katakan kita perlu berjaga jaga doa adalah sesuatu yang penting seperti yang dibicarakan dalam renungan pagi kita beberapa waktu terakhir ini pentingnya doa pentingnya berhubungan dengan Tuhan pentingnya bergantung kepada Tuhan tetapi ungkapan berjaga-jaga ini bukanlah berdoa karena di dalam Matis 26 ayat 41 dituliskan berjaga-jagalah dan berdoalah jadi petunjuk Tuhan agar di saat-saat seperti ini kita berjaga-jaga beda dengan petunjuk Tuhan untuk berdoa kita bisa melihatnya seperti ini berdoa adalah suatu tindakan antara kita dengan Tuhan ungkapan hubungan atau media hubungan atau cara hubungan kita dengan Tuhan tetapi berjaga-jagalah itu adalah suatu tindakan antara kita dengan sekitar kita beberapa beberapa menit saja saya ingin ajak kita untuk memberikan perhatian bagian ini bagian berjaga-jaga kata berjaga-jaga karena ini dalam perjanjian baru berarti ini ditulis dalam bahasa Gwika itu kata berjaga-jaga datang dari kata Gregoreo Gregoreo yang menarik adalah kata Gregoreo ini bukan sekedar terjaga bukan sekedar mata terbuka bukan sekedar bukan sekedar ada bangun-bangun ini tetapi kata Gregoreo ini memiliki pemahaman atau memiliki arti to watch to watch ini bukan sekedar lihat tetapi ada kesengajaan memperhatikan to watch juga berarti to keep awake to keep awake usaha sedemikian rupa untuk menjaga agar upamanya api api itu tetap menyala Gregoreo juga berarti give strict attention to jadi berjaga-jaga itu berarti memberi perhatian yang sungguh-sungguh kepada sesuatu Gregoreo juga berarti suatu usaha untuk menghadapi bencana agar terhindar dari bahaya-bahayanya Gregoreo sekali lagi Gregoreo bukan sekedar buka mata tetapi to watch to keep awake to give strict attention jadi kalau kita lihat makna dari Gregoreo itu sebaliknya yang tadi katakan to watch tadi kalau kita lihat dari sebaliknya itu berarti Gregoreo berarti tidak tidur tidak tidur mengenai tidur ini apa yang dimaksudkan kita untuk berjaga-jaga kita bisa melihat ini petunjuk untuk berjaga-jaga adalah petunjuk untuk atau agar kita tidak membiarkan diri kita ini terlena di dalam kenyamanan kenyamanan yang ada lalu tertidur di situ Gregoreo tidak tidur tidak terlena pada kenyamanan yang ada Rasul Paulus menuliskan dalam Roma Fatsal yang ke-13 Roma Fatsal yang ke-13 ayatnya yang ke-11 Roma 13 ayatnya yang ke-11 hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya saya tidak tahu kapan kita pertama kali menjadi percaya mengenal kebenaran ini tetapi yang Roma 13 ayat 11 katakan bahwa kita sudah lebih dekat dibanding kita waktu percaya itu dibanding waktu kita menerima kebenaran ini sudah lebih dekat kepada kedatangan itu sebabnya dia katakan hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur bangun dari tidur untuk tidak membiarkan diri terlena di dalam kenyamanan kenyamanan yang ada saya bersyukur umat Tuhan banyak diberkati saya bersyukur umat Tuhan banyak mendapatkan kesempatan kesempatan fasilitas ini fasilitas itu kesempatan ini dan kesempatan itu tetapi kita diingatkan untuk tidak terlena pada kenyamanan kenyamanan yang ada sekarang selanjutnya di dalam Efesus Fatsania yang ke-11 Efesus Fatsania yang ke-11 Maksud saya Efesus 6 Efesus 6 ayat 14 sampai 16 Jadi berdirilah tegak berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju sirahkan keadilan kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan injil damai sejahtera dalam segala keadaan menggunakan neprisa kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat dan terimalah ketopung keselamatan dan pedang roh yaitu firman kawan Jumat Efesus 6 ayatnya ke-14 sampai ke-16 katakan jangan kita terlena dengan fasilitas yang ada dengan kenyamanan yang ada bangun dari tidur berdiri tegak berdiri tegak untuk apa berdiri tegak berikat pinggangkan kebenaran berbaju sirahkan keadilan berkasutkan kerelaan untuk memberitakan injil damai sejahtera luar biasa situasi yang seperti ini situasi yang kita hadapi sekarang ini diizinkan Tuhan untuk kita hadapi tapi bukan untuk kita terlena dalam situasi yang seperti ini tetapi untuk memicu kita untuk membangkitkan kita mengenakan segala perlengkapan yang ada untuk membawa kabar selamat itu kepada orang lain selanjutnya Gregorio kita sudah lihat tadi juga berarti to keep away usaha menjaga menjaga sesuatu itu tetap awake tetap hidup tetap menyala ini ini berarti memberikan pemahaman kepada kita bahwa Gregorio ini memintakan kita bersungguh berjaga-jaga ini memintakan kita untuk bersungguh-sungguh buat persiapan untuk menjaga sesuatu tetap menyala itu tidak bisa tanpa persiapan untuk membuat menjaga katakanlah api itu menyala harus dengan persiapan dengan usaha yang sungguh-sungguh kita boleh lihat di dalam Matius Fatsal 25 Matius 25 ayatnya yang ke-11 sampai ayatnya ke-13 katakan tetapi ia menjawab ini sedang berbicara mengenai 10 anak darah yang 5 bijaksana yang 5 tidak bijaksana lalu yang kelompok pertama 2-2 tidur 2-2 kehabisan minyak tapi yang satu ada minyak lagi ada yang mereka bawa minyak yang satu tidak bawa minyak dan mereka kehabisan minyak akibatnya tidak bisa masuk dalam tempat pesta itu dalam ayat 12 sampai 13 dikatakan seperti ini tetapi ia menjawab aku berkata kepadamu sesungguhnya aku tidak mengenal kamu karena itu berjaga jagalah sebab kamu tidak tahu akan hari maupun saatnya kata berjaga-jaga ini diberikan kepada siapa kepada 5 anak darah yang kehabisan minyak kenapa mereka dikatakan harus berjaga-jaga karena mereka tidak bawa minyak karena mereka tidak buat persiapan darah sekalian jelas disini bahwa yang dimaksudkan dengan berjaga-jaga itu bukan sekedar buka mata tetapi juga mengandung arti lebih yaitu bagaimana dengan persiapan kita itu adakah kita buat persiapan yang sungguh-sungguh untuk tetap menjaga iman kita itu tetap menyala iman 25 maksud saya matius 25 ayat 5 tadi ada katakan tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga mengantuklah mereka mengantuklah mereka semua lalu tertidur sebenarnya semua mereka dalam keadaan mengantuk tetapi pasti mereka memaksakan diri untuk tidak tidur nah ini bahaya ini dalam keadaan mengantuk lalu memaksakan diri untuk tidak tidur karena mereka tahu mereka lagi menunggu pengantian kita boleh ingat bagaimana apabila ada pengemudi mobil sudah rasa mengantuk tetapi tetap memaksakan diri untuk terus mengemudi ah saya masih bisa saya bisa saya harus bisa tapi sudah mengantuk ini adalah tindakan yang sembrono ini adalah tindakan yang berbahaya karena ini adalah tindakan yang sembrono nah saudara untung saja lima anak darah yang bijaksana ini tidak terus di dalam resiko kesembronoan karena mereka ada minyak tapi yang bagian yang satu lagi kasihan mereka tidak punya minyak semua kita bisa saja kadangkala menghidupkan gaya hidup yang sembrono gaya hidup yang membahayakan tetapi kita perlu menjadi seperti lima gadis yang bijaksana ini bukan berarti mereka suci bukan berarti kita ini suci mereka juga punya potensi kesembronoan yang sama kita juga memiliki potensi kesembronoan yang sama tapi kesembronoan mereka itu tidak terus menerus karena ada roh ada minyak dan minyak ini menggambarkan akan roh suci kepada kita Rasul Paulus juga menasihatkan dalam Roma 13 ayat 12 sampai 13 yang kita bacakan tadi hari sudah jauh malam telah hampir siang sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan semua kita kita punya masa lalu bisa saja ada kegelapan praktik-praktik kegelapan tetapi satu hal yang Alkitab ingatkan berhenti stop dari perbuatan perbuatan kegelapan di dalam Alkitab seperti yang saya katakan tadi minyak sering digunakan untuk melambangkan akan roh suci Roma 8 ayat 13 sebab jika kamu hidup menurut daging kamu akan mati tetapi jika kamu oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu kamu akan hidup kita perlu hidup oleh roh kita perlu untuk terus hidup dengan pertolongan roh yang dilambangkan dengan minyak sehingga situasi yang seperti sekarang ini haruslah lebih mendorong kita untuk juga memastikan bahwa semua hal yang menghalangi kita di hadapan Allah telah kita bawa ke mesbah korban bakaran untuk dapatkan pengampunan dari Yesus izinkan roh suci untuk membawa kita ke mesbah korban bakaran untuk mendapatkan pengampunan dari Tuhan saudara sekalian saat seperti sekarang ini adalah saat yang harus kita lihat bukan untuk kita merasa ketakutan panik tetapi adalah saat dimana harusnya membuat kita berjaga-jaga saat dimana kita mengizinkan roh suci untuk membawa kita kepada mesbah korban bakaran dimana Tuhan berkorban untuk keselamatan ya memang faktanya ada waktu-waktu tertentu seperti sekarang ini dimana gereja terpaksa harus menutup pintu gedungnya tetapi saat ini saya ingin saudara-saudara juga yakin bahwa kita memiliki Allah yang tetap membuka pintu perhatiannya dan tetap membuka kuasa kasihnya untuk menjawab doa-doa kita ya memang faktanya ada waktu-waktu dimana waktu-waktu tertentu dimana kita melihat jalan-jalan sepi hanya sedikit yang dijalan tetapi biarlah kita tetap yakin bahwa Allah sementara menugaskan agar malaikat-malaikatnya tetap sibuk untuk menolong umat Tuhan untuk didapati dapat dan sanggup terus berjaga-jaga gunakan segala perlengkapan agar kita boleh tetap berdiri pada hari Maranata jemaat sekalian jemaat yang dikasih Tuhan berjaga jagalah Yesus segera datang kiranya Tuhan memberkati saudara sekalian pada saat saudara menyikapi situasi sulit seperti ini pada saat saudara justru lihat situasi ini untuk lebih dekat kepada Tuhan dan untuk menanggalkan akan kehidupan lama kita untuk siap bagi hari Maranata di dalam nama Yesus Amin